Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bertandang ke kantor DPP Demokrat. Kedatangan Surya Paloh disambut langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Surya Paloh beserta rombongan tiba di kantor DPP Demokrat sekitar pukul 10.00 lebih 50.00 waktu Indonesia Barat. AHY yang menghampiri kendaraan rombongan dan langsung memayungi Surya Paloh. Pasalnya kedatangan rombongan DPP Nasdem itu disambut hujan. Surya Paloh menyalami sejumlah pejabat teras Demokrat diantaranya Sekjen Partai Demokrat Tauku Rifki Harsya dan Waketum Partai Demokrat Edy Baskoro Yudhoyono. Setelah itu kedua pimpinan partai itu berjalan perlahan memasuki kantor DPP Demokrat. Usah disambut para petinggi partai ini pun langsung menggelar pertemuan secara tertutup. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kantor DPP Partai Demokrat dan langsung diterima oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan antara AHY dan Surya Paloh diketahui adalah inisiatif bersama kedua partai politik. Kita bergabung dengan Cecilia Sinabariba. Cecil, apakah pertemuan pimpinan kedua partai masih berlangsung hingga siang hari ini? Iya Eva, pertemuan umum ketua umum dari kedua partai yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih berlangsung di lantai 4 kantor DPP Partai Demokrat di kawasan proklamasi Jakarta. Pertemuan tadi dimulai sekitar pukul 11 siang namun sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyambut kedatangan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan memayungi Ketua Umum Partai Nasdem ini karena sempat terjadi hujan ringan di kantor DPP Partai Demokrat. Selanjutnya Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengajak Surya Paloh untuk melihat ruangan kerjanya di kantor DPP ini dan langsung membawa Surya Paloh untuk mengadakan pertemuan tertutup di ruang biru di lantai 4 kantor DPP Partai Demokrat. Tadi kedatangan Surya Paloh memang disambut dengan hangat oleh AHY didampingi oleh sejumlah pejabat teras dari Partai Demokrat. Terlihat ada Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha dan juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono yang juga menyambut kedatangan dari sejumlah pejabat Partai Nasdem. Tadi Surya Paloh didampingi setidaknya ada 12 pejabat teras juga dari Partai Nasdem, diantaranya ada Wakil Ketua MPRI Lestari Burdiat, ada sejumlah Ketua DPP Partai Nasdem, ada Wasek Jen, dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Semua rombongan pengurus dari Partai Nasdem ini juga disambut dekat hangat dan langsung menuju ke lantai 4. Pertemuan hari ini Eva dan juga pemirsa memang merupakan pertemuan balasan karena kita tahu AHY dan juga sejumlah pejabat dari Partai Demokrat sudah beberapa kali bertemu dengan pejabat ataupun pengurus dari Partai Nasdem baik secara formal maupun secara informal baik di kantor DPP Partai Nasdem, di Nasdem Tower Gondang Diaw maupun di tempat lainnya. Sehingga ini merupakan momen penting yakni kedatangan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem untuk pertama kalinya ke kantor DPP Partai Demokrat. Dan ini merupakan pertemuan untuk menjalin dan memperkuat silaturahmi dari kedua partai karena keduanya sudah sama-sama sepakat untuk menjalin koalisi pada pemilu 2024 mendatang bersama dengan Partai Kedilan Sejahtera. Dan saat ini pertemuan masih berlangsung. Eva dan memang kami mendapatkan informasi dari lantai 4 bahwa pertemuan berlangsung dengan hangat karena tadi HY juga kepada kami sempat mengatakan bahwa sajian makan siang juga telah disiapkan untuk Ketua Umum Partai Nasdem ini termasuk salah satunya kepala ikan yang juga disebutkan menjadi favorit, makanan favorit dari Surya Paloh. Eva. Iya, Cecilia, apa saja isu yang dibahas dalam pertemuan ini? Sejumlah isu memang menjadi pembahasan dalam pertemuan Ketua Umum dari kedua partai ini, Eva. Terutama terkait dengan isu-isu kebangsaan dan isu-isu strategis nasional. Yang pertama tentunya terkait dengan kesepakatan dan juga penguatan dari pilihan yang diambil oleh kedua partai politik ini untuk sama-sama mendolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Partai Dabogra dan Partai Nasdem bersama dengan enam partai lain jadi parlement sama-sama mendolak sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup yang saat ini sudah dalam uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Bahkan terkait dengan sikap penolakan pada proporsional tertutup ini, Ketua Majelis Tinggi dari Partai Demokrat Susilo Bamba Yudhoyono sempat mengatakan agar pihak eksekutif dan juga yudikatif tidak memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengubah sistem pemilu karena ini merupakan hal yang fundamental dan berkaitan dengan kepentingan rakyat. Tentu konsolidasi ataupun penguatan kesamaan pemikiran untuk menolak sistem proporsional tertutup ini menjadi salah satu hal yang dibahas oleh kedua partai. Kemudian yang kedua yang dibahas tentu tidak jauh-jauh dari pemilu 2024. Secara de facto Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera sudah sama-sama akan berkoalisi pada pemilu 2024. Mereka juga memiliki kesamaan sikap untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusuk. Nah penguatan ini, pematangan, kesiapan ini juga akan dibahas termasuk diantaranya kapan sekretariat bersama akan dibuat, kapan deklarasi secara deyurenya nanti akan disampaikan dan juga siapa nanti calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Nah kalau kita melihat sebenarnya Eva, selain pertemuan besar yang berlangsung hari ini antara kedua ketua umum partai sebelumnya sudah berlangsung diskusi yang dilakukan oleh tim-tim kecil dari ketiga partai, dari Demokrat, dari Nasdem dan juga dari PKS. Bahkan di tempat ini, di kantor DPP Partai Demokrat ini pada bulan Februari lalu Anies Baswedan, calon presiden yang akan diusuk juga sudah bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono membahas sejumlah hal termasuk kriteria-kriteria calon wakil presiden yang diharapkan oleh Anies Baswedan. Nah tentu disamping dengan diskusi yang sudah dilakukan oleh tim-tim kecil perlu adanya keputusan bersama yang diambil oleh para pengambil keputusan di setiap partai, dalam hal ini ketua umum dari setiap partai. Eva, tentu kita akan menunggu apa saja poin-poin yang hari ini didiskusikan oleh kedua ketua umum partai ini. Sebentar lagi kami berapakah informasi bahwa nanti akan digelar konferensi PER sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentu kita harapkan dan tentu dipastikan bahwa ia akan dihasilkan nanti tentu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kembalikan Anda, Eva. Baik, terima kasih. Cecilia Sidabariba untuk informasi Anda.